Oke sahabat untuk pengawatan ulangnya seperti ini Ini untuk gayanya ini kita konsep dengan gaya kesket sahabat atau air terjun Dan ini akan saya coba untuk membuka talangannya Halo sahabat bonsai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel bonsai lau Oke sahabat di depan kita sudah hadapan bonsai sakura mikro sahabat Ini kita program on drop belum begitu lama nih sahabat Ini baru sekitar satu bulanan ini Dan untuk perakarannya belum begitu menyengkram Ini di bagian sini ini saya tutup dengan tisu basah ini sahabat Ini karena untuk perakaran ini masih terlalu kecil Dan ini saya gunakan tisu untuk menutup agar selalu lembab kondisinya Seperti ini karena tisunya ini selalu basah sahabat Oke di kesempatan kali ini akan saya coba untuk Kita tata ulang Kita kerjakan mungkin nanti ada pemeruningan juga Bila diperlukan nanti juga kita lakukan pengawatan di beberapa percapaan sahabat Sebenarnya untuk bahan ini sudah agak lama sahabat Kita lakukan pemelintiran atau liukan-liukan di batang utamanya ini Dan ini pernah kita videokan tapi tidak saat pengerjaan sahabat Cuma sekilas saja kemarin Dan untuk kesuburannya sendiri ini mulai lumayan subur Untuk setelah saya ganti media dan saya tambahkan talangan ini Saat pemrograman di atas batu ini sahabat Oke sebelum saya lanjutkan untuk pengerjaan bahan ini seperti biasa Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bagi sahabat semua yang selalu memberikan support serta dukungan terhadap channel ini Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apa-apa Dan bagi yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya untuk like komen serta subscribe Agar channel ini bisa berkembang Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan setiap video-video terbaru dari channel ini Oke sahabat ini sambil kita lakukan pemberuningan sahabat Karena untuk sakura mikro memang namanya juga mikro ini daunnya lumayan kecil sahabat Jadi untuk proses pemberuningan memang harus membutuhkan kesabaran sahabat Dan untuk karakter dari batang maupun cabang-cabangnya ini sangat mudah sekali patah Jadi kita harus hati-hati saat melakukan pemberuningan Agar nantinya tidak mematahkan dari perantingan atau percabangan ini sendiri sahabat Oke seperti biasa untuk proses pruning Ini kita skip saja Oke sahabat untuk perantingannya seperti ini sahabat Ini belum begitu rapat Ini akan kita coba untuk menata ulang Untuk bagian talon mahkota ini akan saya lakukan pengawatan sahabat Terima kasih telah menonton! 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 mungkin cukup seperti ini untuk pengerjaan simple dari bahan bonsai sakura yang kita program di atas batu dan untuk gayanya sendiri ini menggunakan gaya kesket sabat semoga nanti untuk pertumbuhannya semakin subur dan dapat kita lakukan pengerjaan pengerjaan berikutnya oke nanti untuk talangannya ini akan saya kembalikan lagi sabat agar akar-akar yang masih kecil-kecil ini nanti bisa lekas membesar dan seimbang oke terima kasih bagi sahabat semua yang sudah menyimak video ini semoga bermanfaat saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati